Selamat pagi, sebarkan video ini supaya semua orang tahu kleptokrasi itu perbuatan paling dayu sejahat jahanam, menjahanamkan negara, rakyat, menjahanamkan ekonomi Malaysia dan merugikan kita semua Share video ini supaya kita semua sama-sama ayo bangkit basmi kleptokrasi Memandangkan PRU 15 semakin hampir dalam tempoh kurang daripada sebulan Kita mesti berazam, kita mesti berazam untuk memilih pemimpin yang bukan sahaja bebas daripada kegiatan rasuah tetapi yang akan membantu untuk menghapuskan unsur-unsur Kleptokrasi, kleptokrat yang menjangkiti kerajaan di semua peringkat dengan penyakit ini Istilah kleptokrasi sangat penting untuk memahami perbezaan antara negara yang hanya dipengaruhi oleh rasuah Daripada negara yang dikuasai oleh rasuah Istilah negara kleptokratis merujuk kepada negara yang dikuasai maling atau pencuri harta rakyat Sebuah kleptokrasi merupakan pemerintahan oleh pencuri yang menyamar sebagai pegawai negara yang jujur Ciri utama kleptokrasi adalah ia sejenis jenayah negara Seorang kleptokrat merupakan pegawai negara yang mencuri daripada dana dan sumber negara melalui kegiatan rasuah Rasuah ditakrif sebagai pencurian melalui penipuan terhadap badan pemerintah, syarikat swasta, ataupun orang awam Dan terdiri daripada tiga komponen iaitu penyuapan, pemerasan dan nipoteisme Penghubung bagi tiga jenis rasuah ini adalah Penempatan kepentingan masyarakat umum di bawah kepentingan pribadi serta pengkhianatan kepercayaan Menurut Syed Husin Al-Tas dalam buku beliau bertajuk Korupsi, sifat, sebab dan fungsi Ciri rasuah yang penting adalah Dui fungsi pada mereka yang terlibat dalam kegiatan rasuah Contohnya, ketika seorang pegawai disuap oleh pihak yang menawarkan pemberian Supaya mengeluarkan lesen perniagaan Perbuatan mengeluarkan lesen itu merupakan fungsi Baik pun dari segi jawatannya, maupun daripada segi kepentingan peribadinya Rasuah terdapat di semua negara Tetapi, bukan semua negara yang dikuasai oleh daya rasuah Negara yang dikuasai rasuah dapat digelar sebagai Kleptokrasi atau pemerintahan oleh maling, yaitu pencuri dana negara Istilah kleptokrasi berasal daripada berdua perkataan Yaitu, klepto, mencuri, dan krasi ialah pemerintahan Negara seumpama ini dikuasai oleh para kleptokrat Yang melibatkan diri dalam amalan rasuah Sebagai cara pengumpulan dana yang utama Kleptokrat-kleptokrat yang utama tidak terdiri daripada pekerja perhibatan awam Yang memeras atau menerima suapan untuk membiayai hidup mereka Tetapi, daripada elit-elit politik dan birokrasi yang menggunakan rasuah Sebagai cara mengumpulkan modal, memajukan kepentingan ekonomi peribadi Dan memperkayakan diri sendiri Berikut adalah ciri-ciri negara kleptokrasi Penerimaan lesen-lesen, franchise insentif, dan konsensi cukai dimudahkan Melalui hubungan penaung yang dinaunginya Seringkali juga melibatkan depotisme Sebuah kleptokrasi itu dikuasai oleh pegawai negara dan ahli politik yang amat egoistik Tujuan mereka melakukan rasuah bukan untuk membantu kaum keluarga dan sahabat Disebabkan oleh perasaan kewajipan moral dan timbal balik Tetapi oleh ketamakan yang keterlaluan dan berlebih-lebihan Tekanan untuk membantu kaum keluarga seringkali didorong oleh kepatuhan kepada apa yang difahami Sebagai norma masyarakat Menurut teori kebudayaan rasuah Amalan rasuah itu selaras dengan nilai tradisional Apabila orang tua membantu anggota keluarga yang muda Kita menolak teori ini Kerana norma masyarakat kita Walaupun menggalakkan pembantuan sesama keluarga Tidak pada waktu yang sama mendorong kegiatan jenayah Sebenarnya Rasuah dalam konteks kleptokrasi berasaskan kepada keinginan untuk keuntungan peribadi Seorang kleptokrat mempunyai perbagai perawatakan egoistik Perbagai perkara dianggap ciri negara kleptokrasi termasuk Ia sejenis jenayah negara Hubungan rasuah antara ahli politik dan belok kelat Pada satu pihak dengan ahli kelas pemodal pada pihak lain Rasuah merupakan salah satu alat pengumpulan modal yang utama Dan dapat dianggap faktor pengeluaran dalam bidang ekonomi Ia berasas kepada peranan dui fungsi negara dalam proses pembangunan Ia berdasarkan kepada permintaan dan penawaran pertolongan Kleptokrasi adalah transistemitik Yaitu terdapat di kedua-dua negara demokrasi dan autokratik Dalam sebuah negara demokrasi Dalam sebuah negara kleptokrasi Kebanyakan pegawai negara terlibat dalam rasuah sekurang-kurangnya Secara berskala kecil Supaya status quo dapat dikekalkan Pertikaian dan pertentangan daripada dalam negara dielakkan Negara kleptokrasi ini merupakan oligarki Yaitu negara itu dikesai oleh segulungan kleptokrat egoistik yang kecil Ini bahaya rasuah Oleh kerana negara memainkan peranan yang amat penting Khususnya di negara-negeri Di negeri-negeri membangun Negara kleptokrasi dapat membuat kesan yang amat buruk terhadap ekonomi Termasuk kehilangan pendapatan pemerintah Kekurangan kecekapan Herotan dasar-dasar kerajaan dan penumpuan modal Ada yang berhuja Rasuah dapat menambah kecekapan Kerana pekerja yang menerima uang Segera akan menjadi lebih produktif Tanpa tambahan gaji Pemerintahan ini kurang tepat Pemerhatian ini kurang tepat Kerana uang segera biasanya tidak membeli kecekapan Tetapi hanya suatu perkhidmatan yang tidak akan diberi Tanpa insentif keuangan itu Pemerintahan kleptokrat juga menyebabkan penyimpangan dasar-dasar kerajaan Sesuatu dasar yang bertujuan memanfaatkan segolangan tertentumuh Dalam masyarakat akhirnya dimanfaatkan golongan-golongan lain Contohnya Di sebuah negara di Asia Tenggara beberapa tahun lalu Pemerintah memperuntukkan ribuan ekor untuk sebuah syarikat besar Sedangkan tanah itu dihaskan untuk ribuan keluarga Rasuah juga mengakibatkan penumpuan modal Rasuah dan khususnya Nepotisme Memain peranan penting dalam Penumpuan modal Ini merujuk kepada sejauh mana golongan kecil syarikat Menguasai industri nya daripada segi jumlah pengeluaran dan guna tenaga Contohnya Dalam penumpuan modal dianggap agak tinggi jika 75% daripada dana guna tenaga dalam industri dalam lima syarikat terbesar Negara kleptokrasi amat bahaya Kesedaran tentang rasuah dan kesan buruknya terhadap pembangunan ekonomi dan politik Seharusnya dipertingkatkan sehingga muncul gerakan sosial menentang kleptokrasi Malangnya Selain segolongan kecil sarjana seperti Said Hussein Alatas, Peter Evans dan Burjan Beckman yang mengambil perhatian terhadap dimensi rasuah Dalam pengkajian negara Masih ada kekurangan usaha menyelidik rakyat tentang Mendidik rakyat tentang bahaya fenomena negara kleptokrasi Izinkan saya menamatkan makalah ini dengan beberapa petikan Daripada kasidah anti-korupsi yang dikarang di Indonesia Saya rasa ada beberapa ajaran bagi warga Malaysia yang dapat diperoleh daripada sikap anti-rasuah dari seberang Islam agama yang bersih lagi suci Umatnya dilarang berbuat mencuri Apalagi korupsi Lebih jahat lagi Ayuh kita bangkit Membasmi korupsi Bagaimana Indonesia diberkahi Kalau pejabatnya banyak yang korupsi Membentrasnya pun hanya pilih-pilih Ayuh kita bangkit Membasmi korupsi Negara Republik Indonesia Bengkrut bukan sebab subsidi Bukan juga kerana luasnya negeri Tapi Negeri Bengkrut Lantaran korupsi Ayuh kita bangkit Membasmi korupsi Rakyat banyak melarat akibat korupsi Sekolah jadi mahal akibat korupsi Rumah sakit antri akibat korupsi Ayuh kita bangkit Membangkit Membasmi korupsi Maksiat maharajalilah akibat korupsi Premen di mana-mana akibat korupsi Rakyat diadu domba akibat korupsi Ayuh kita bangkit Membasmi korupsi Miskin Makin miskin Akibat korupsi Bengkrut Makin bengkrut Akibat korupsi Rusak Makin rusak Akibat korupsi Jika kita benar-benar Menyayangi negara Jangan kita memberi kesempatan Untuk kleptokrat Dan maling Memerintah Mari kita memperalatkan Undi kita Untuk memajukan Kepentingan rakyat Dan bukan Kepentingan Kepentingan Segulangan Kecil Artikel ini Pandangan penulis Dan tidak semestinya Mewakili FMT Artikel ini Ditulis oleh Said Farid Alatas Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Kovid Anda tekan butang Subscribe Bye-bye